Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 243 Lembar Aktivitas 7 Aktivitas Kelompok Kurikulum Merdeka Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Apakah kalian sudah memahami perkembangan perekonomian pada masa Orde Baru? Bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia pada masa Reformasi? Guru akan memandu kalian untuk melakukan aktivitas kelompok berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang 2. Kumpulkanlah artikel, berita, atau sumber lain yang membuat keberhasilan perekonomian pada masa Orde Baru dan masa Reformasi 3. Buatlah perbandingan keberhasilan pembangunan perekonomian pada masa Orde Baru dan masa Reformasi yang memuat A. Program B. Tujuan C. Hasil D. Kunci Keberhasilan 4. Sajikan hasil pengelolaan informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk esai, blog, cerita bergambar, atau poster, maupun bentuk lain 5. Mintalah masukkan teman-temanmu untuk menyempurnakan hasil pekerjaanmu Langsung saja kita jawab perbandingan keberhasilan pembangunan perekonomian Orde Baru dan Reformasi A. Program Masa Orde Baru Program pembangunan 5 tahun Repolita dengan fokus pada industrialisasi, modernisasi sektor ekonomi, dan pengembangan infrastruktur Pembangunan sektor industri berbasis padat karya dan pertanian untuk mencapai sesuai sembah depangan Masa Reformasi Peralihan ke model ekonomi, pasar bebas dengan peningkatan peran sektor swasta Implementasi reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ekonomi B. Tujuan Masa Orde Baru Peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi Pemerataan pembangunan antarwilayah Reformasi Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan internasional Mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi C. Hasil Masa Orde Baru Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama beberapa dekade Modernisasi sektor industri dan peningkatan infrastruktur Masa Reformasi Peningkatan daya saing ekonomi Meningkatnya partisipasi sektor swasta dan investasi asing D. Kunci keberhasilan Orde Baru Stabilitas politik dan keamanan yang dijalankan dengan pendekatan otoriter Investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur Pada masa Reformasi Reformasi struktural untuk meningkatkan tata kelola ekonomi Dan mengurangi korupsi Liberalisasi ekonomi dan kebijakan pro-investasi Untuk menarik investasi swasta Perbandingan keberhasilan pembangunan perekonomian Orde Baru Dan Reformasi dalam bentuk esai Pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru dan Reformasi Mencerminkan dua era yang berbeda Dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda pula Pada masa Orde Baru Pemerintahan Soeharto menerapkan repelita dengan fokus pada industrialisasi Dan pemerataan pembangunan Hasilnya, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan modernisasi sektor industri Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia Dan ketidaksetaraan distribusi ekonomi Stabilitas politik yang dijaga dengan ketat dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur menjadi kunci keberhasilan Namun, hal ini juga menimbulkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu Pada era reformasi, terjadi perubahan paradigma dengan beralih ke model ekonomi pasar bebas Reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan tata kelola ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas Meskipun awalnya mengalami tantangan, Indonesia berhasil meningkatkan daya saing ekonomi Menarik investasi asing dan mengurangi tingkat kemiskinan Kunci keberhasilan reformasi terletak pada upaya meningkatkan reformasi struktural Dan menggandeng sektor swasta sebagai penggarak utama pertumbuhan ekonomi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan ekonomi Juga menjadi ciri khas era reformasi Secara keseluruhan, meskipun masing-masing era memiliki keberhasilan dan kekurangan Reformasi menciptakan landasan yang lebih inklusif dan transparan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!